Suami Maya Estianti diperiksa KPK terkait kasus TPPU. Suami Maya Estianti, Irwan Musri, menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Irwan Musri diperiksa usai mantan Kepala Bia Cukai Yogyakarta Eko Darmanto ditetapkan sebagai tersangka. Irwan Musri tidak menjelaskan secara rinci terkait agenda pemeriksaannya oleh penyidik KPK. Suami Maya Estianti mengatakan pemeriksaan tersebut tidak terkait jual-beli jam mewah dengan Eko Darmanto. Bukan jual-beli jam. Ini hanya keterangan untuk beberapa hal yang lain. Jadi tidak ada berhubungan dengan pembelian jam, itu klir. Ujar Irwan Musri di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Kan kami perusahaan yang mengimpor jadi, mungkin ada hubungannya, tambah Irwan Musri. Irwan Musri dimintai keterangan KPK untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Kepala Kantor Bia Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Irwan Musri bersyukur proses pemeriksaan berjalan lancar. Untuk penjelasan lebih lanjut, Irwan menyerahkan sepenuhnya pada kewenangan penyidik. Semua berjalan baik, saya hanya memberi keterangan mengenai ini, dan sisanya bisa memberikan keterangan kepada tim penyidik KPK. Mungkin mereka yang akan memberikan keterangan, jelasnya. Semua berjalan baik, saya hanya memberikan keterangan mengenai ini, dan sisanya bisa memberikan keterangan kepada tim penyidik KPK. Mungkin mereka yang akan memberikan keterangan. Tapi Pak Irwan sendiri mengenai Pak Eko Darmanto, Pak. Terus Pak, jangan lupa. Pak Pak Pak, kena sama Pak Eko Darmanto. Pak Pak Pak, kena sama Pak Eko Darmanto. Saya sendiri karena ini kejadian yang lama, jadi saya tidak tahu, saya harus mengingat. Keseorang beli jam tangan, mewah, itu bagaimana Pak? Sudah beli jam, Pak. Sudah jalan, sudah jalan. Sudah jalan, bagaimana sih Pak? Ini hanya keterangan bentuk beberapa hal yang lain, jadi tidak ada berhubungan dengan pemilihan jam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.